Ya kita bisa lihat disini bahwa sekuriti-sekuriti disini, mereka bukan hanya memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar, tapi mereka juga memberikan sosialisasi kepada para pengunjung yang datang untuk hari ini, hari ini adalah hari terakhir para pengunjung boleh masuk dan keluar di sekitaran Ungklap. Karena esok hari kendaraan dari luar sudah tidak boleh lagi untuk berlalu-lalang di sekitaran Ungklap sini. Nah tanggapan kalian tentang kebijakan Ungklap untuk kasih pulang anak-anak bagaimana? Ada baiknya, ada juga tidak. Baiknya apa? Baiknya ya, kan Ungklap kan mahasiswanya banyak, kan orangnya pasti nggak tahu satu orang yang terjangkit, baru di kelas nanti kalau dulu sama-sama ada yang batu atau apa, kan itu bisa. Sebenarnya bagusnya ada sirus, supaya jangan satu Ungklap juga langsung kena. Tapi nggak bagusnya ya, kalau syukur yang punya elektronik, kalau misalnya yang kurang fasilitas kan, kan semua pakai online, kasihannya mereka gitu. Menurut saya, kebijakan Ungklap sangat sigap mencegah penyebaran virus COVID-19. Siang, Sir. Ya, siang juga. Sir, kita mau tahu ini, Sir, tanggapannya, Sir, tentang kebijakan Ungklap, tentang mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini di Ungklap. Gimana, Sir, dengan cara meliburkan mahasiswa? Ya, sebenarnya sih ini cuma buat preventif sama protektif aja sih. Dan kalau menurut saya ini juga nggak berlebihan lah. Menurut saya ini langkah yang diambil sudah sangat tepat. Dan kalau mau ditanya Ungklap, Ungklap bukan satu-satunya kampus yang meliburkan mahasiswanya. Dan ini juga bukan tujuan libur. Dan lagi pula, kita juga nggak sesentitif yang lain gitu, harus sampai ada lockdown dan segala macam. Kita tetap normal. Jadi dia nggak 100% ditutup. Cuma, ya berdasarkan apa yang sudah diumumkan tadi, memang semua dibatasi. Nggak sembarangan mau keluar masuk. Tapi menurut kita apa yang diambil ini udah sesuai. Dan kalau nggak salah juga tadi udah ada penyampaian. Kalau nggak salah baca ya, sekolah-sekolah juga mungkin sudah diberikan penyampaian. Bukan cuma Ungklap, tapi satu Sulawesi Utara itu diberikan kebijaksanaan dari Gubernur juga sudah diliburkan. Diliburkan. Kalau tidak salah baca sih tadi. Seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih, ya apa yang diambil ini sudah tepat. Tapi sih berharap semoga kedepannya nggak lebih buruk. Kita berdoa aja semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Cuma, ya waspada boleh. Cuma jangan terlalu berlebihan juga. Harus sampai panik. Harus. Harus begini, harus begitu. Dan sepertinya lihat orang aja sepertinya udah takut gitu. Baru orang bersihin sedikit, baru orang batuk sedikit aja udah takut. Nggak usah berlebihan seperti itu juga. Tapi ya tetap kita wajib waspada lah. Kalau ditanya apakah ini sudah baik adanya, menurut saya langkah yang seperti ini adalah sudah cukup baik lah. Oke, thank you, sir. Oke, thank you. Stay safe semuanya. Oke, sir. Sebelum pakai masker itu harus cuci tangan dulu. Karena tangan kita sekali lagi kotor. Ini adalah masker ya. Dengan kedua tali di sisinya. Ada dua permukaan. Yang pertama permukaan yang berwarna. Terserah bisa hijau, bisa biru, merah muda ya. Ini menghadap keluar. Jadi ini menghadap ke sisi luar. Sisi yang berikutnya adalah sisi yang putih. Kalau kita pegang sisi putih dan sisi ini bahannya agak berbeda. Karena sisi yang putih ini adalah sisi yang dalam. Ini di dalam. Ini dia sebagai absorbent, penyerap. Jadi pasti di dalam menghadap wajah mulut kita. Sedangkan sisi yang luar, sisi berwarna, ini sisi repelan namanya. Karena dia untuk menolak. Jadi tidak ada tuh kalau sakit begini, kalau sehat begini enggak ya. Selalu sisi warna di bagian luar dan sisi yang putih di bagian dalam. Nah pastikan masker kita itu menutupi hidung, mulut, dan sampai kedagu. Jadi harus tertutup semua seperti ini. Dan direkatkan seperti ini. Jadi di tekan ya. Yang tidak kalah penting adalah cara melepasnya. Ini kalau sedang begini enggak boleh dipegang-pegang. Ini kan kotor ya. Jangan dibeginikan ya. Jadi misalkan kalau sudah tadi sedang terpasang seperti ini. Oke saya sudah selesai. Saya mau lepas. Jangan menyentuh bagian tengah masker ini. Pegang dari satu sisinya. Seperti ini. Duang, lihat. Ini masker kotor. Pegang talinya. Buang di tempat sampah. Lalu dan pastikan Anda cuci tangan setelah itu. Seperti sebelum memakai masker tadi. Jadi anjurannya masker itu diganti satu kalau sudah kotor atau basah. Atau maksimal 2-4 jam sebetulnya. Masker kain sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Yang dianjurkan adalah seperti ini. Surgical Mask. 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 Mask.